Pemirsa, ternyata kuda yang kita kenal sebagai hewan tunggangan juga bisa menggerakkan badannya seirama dengan alunan musik Yap, tradisi unik ini bisa kita temui di Tanah Mandar, Sulawesi Barat Namanya Nyareng Patudu Nyareng artinya kuda dan Patudu artinya menari Tapi masyarakat mengenalnya dengan nama Sayang Patudu Tradisinya Nyareng Patudu adalah tradisi yang biasa dilakukan saat acara ketam Quran dan dirangkaikan dengan maulid Nabi Muhammad SAW Katanya sih dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur orang tua atas keberhasilan anaknya dalam belajar membaca Al-Quran Dari kacamata sejarah, ada dua versi jejak kemunculan tradisi ini Yang pertama, Nyareng Patudu sudah ada sejak abad ke-14 pada masa pemerintahan Raja I Kerajaan Balanipa Iman Yambungi Jadi, waktu itu satu-satunya alat transportasi masyarakat adalah kuda Kemudian masyarakat berinisiatif untuk menjadikannya sebagai sarana hiburan sehingga lahirlah Sayang Patudu Yang kedua, tradisi ini baru mulai dikembangkan pada abad ke-16 saat Islam menjadi agama resmi di beberapa kerajaan di Tanah Mandar Dari dulu, berkuda sudah menjadi tradisi dan identik dengan kekerasan, kekuasaan, kekuatan dan juga kemewahan Setelah Islam masuk, kuda kemudian dididik untuk menjadi alat pendidikan Bagi putra bangsawan, keterampilan berkuda menjadi sebuah keharusan Sedangkan untuk para santri, kemampuan mendidik kuda jadi tolak ukur keberhasilannya menamakan pengajian Dari sini, Nyareng Patudu mulai berkembang di lingkungan istana dan disakralkan Dan hanya dimainkan pada upacara-upacara ritual yang berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW Lambat laun, Nyareng Patudu menjadi tradisi untuk merayakan penamatan Al-Quran Jadi, anak yang sudah ketambacaan Al-Quran diupacarakan dengan menunggangi kuda menari dan diarah keliling kampung Tradisi tersebut akhirnya menjadi motivasi bagi anak-anak untuk segera menamatkan Al-Quran Sekarang, Nyareng Patudu juga digelar untuk penyambutan tamu kehormatan dan untuk kepentingan atraksi wisata Dalam atraksi Nyareng Patudu, kita akan melihat kuda bergoyang dan bergerak mengikuti tabuhan rebana Di atas punggungnya duduk seorang gadis dengan posisi khusus Salah satu lutut kaki agak ditegakkan dan tangan ditopangkan di atasnya sambil memegang kipas Lalu, kaki lainnya diteguk ke belakang dengan lutut menghadap ke depan Selayaknya seorang penari, kuda dihias dengan berbagai aksesoris Begitu juga dengan pesa weyang atau gadis penunggangnya Dihias dengan pakaian adat khas mandar yaitu baju pokok Dan dinaungi dengan payung kehormatan Pembawa payung disebut dengan palak lang Untuk penamatan Quran dalam bahasa setempat disebut mapat tamak Quran Untuk menjaga kestabilan gerakan kuda, sawi atau penuntun kuda akan memberikan instruksi kepada kudanya Ada juga yang disebut dengan pasarung Yaitu 4 orang pendamping, masing-masing 2 orang di samping kanan dan kiri kuda Bertugas menjaga kestabilan gadis penunggang Sedangkan untuk pengiring musik, biasa disebut parawana Berada di bagian depan bersama seorang pangkalindak dak atau pelantun syair mandar Syair-syair yang dilantunkan pangkalindak dak berisikan nasihat-nasihat agama, pendidikan, dan pantun pergaulan muda-mudi Terima kasih telah menonton!